Halo, kali ini aku mau bikin lapis mandarin. Ini yang versi ekonomis, tapi hasilnya tetap lembut. Pertama, lelehkan 100 gram margarin, lalu sisihkan. Kemudian siapkan wadah. Masukkan 4 butir telur, 90 gram gula pasir, 3 perempat sendok teh SP, bisa juga pakai ovalet, 1,4 sendok teh vanili, 80 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, lalu ayak, biar nggak ada tepung yang bergerindil. Mixer kira-kira 8-10 menit, gunakan kecepatan tinggi. Ini menggunakan metode all-in-one, semua bahan dicampur menjadi satu, kecuali margarin. Dengan metode ini, nanti hasil kuenya berpori lebih rapat. Ini yang menempel di pinggir, ditengahin aja, agar semua bahan tercampur. Setelah 8-10 menit, adonan mengembang dan kental seperti ini, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan margarin leleh yang sudah suhu ruang. Mixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar aja. Lanjutkan mengaduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur, dan untuk memastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah, karena kalau ada margarin yang mengendap di bawah, nanti hasil kuenya bisa bantat. Ini sudah cukup. Kemudian siapkan mangkuk, bagi adonan menjadi dua sama rata. Yang ini, aku beri setengah sendok teh pasta coklat. Kemudian mangkuk yang satunya, aku beri pewarna kuning sekitar 4 tetes. Kemudian aduk sampai semua tercampur. Setelah itu, siapkan loyang ukuran 22 x 10 cm. Oles tipis dengan margarin ke semua permukaannya, lalu alasi dengan kertas roti. Tuang adonan. Setelah itu, hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara, dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit, agar suhunya stabil. Panggang dengan suhu 180 derajat Celcius, gunakan api atas-bawah. Oven selama 30 menit, atau sampai matang, sesuaikan oven masing-masing. Ini sudah 30 menit, bisa kita angkat. Sisir bagian pinggirnya agar lebih mudah dikeluarkan. Kemudian keluarkan dari loyang. Langsung ambil kertas rotinya, dan ini kita biarkan dingin. Setelah dingin, beri selai stroberi, atau selai yang lain sesuai selera aja, bisa juga pakai buttercream. Setelah itu, tumpuk. Tekan-tekan ringan agar menempel. Lalu potong sesuai selera. Ini pori-porinya rapat, karena pakai metode all-in-one. Mau aku cobain, tekstur kuenya sangat lembut. Rasanya juga enak banget. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati